Hai semua, balik lagi sama aku Ini Luna Luna disini Instagramnya apa Luna? Lunafraka Ada di bawah ini ya temen-temen Oke, hari ini kita mau ngomongin Soal paranormal experience Yang ada di Sydney Percaya gak sih, disini juga ada hantu Ya walaupun rasa serem di Indonesia Cuma tetep serem aja Lebih serem gak sih? Lebih serem sih kayaknya gak sih? Cuma karena hantunya lebih elegan kayaknya Dia pake pakaian gitu gak sih? Loh kok pernah liat? Gak pernah sih Jangan sampe Jadi si Luna ini Ini dikit gak keliatan Jadi si Luna ini pernah tinggal Di rumah yang ada hantunya Bagaimana bu Pertama kali masuk rumah itu Jadi rumahnya ini Store lokasinya gak ya? Ada di suatu suburb Ya kan daripada dikasih tau kan Suburb Nanti Penjualan menurun Ntar gak ada yang mau tinggal Di suatu suburb Di sekitaran City Jadi itu rumahnya Kalau aku bisa bilang sih rumahnya tua banget sih ya Aku Karena Aku orang baru Semuanya udah lama disana kan Itu temen-temen aku Termasuk kakak aku Sekitar Berbanyak lah tinggalnya kan Belasan Aku orang baru Masuk kesana Kayak innocent gak tau apa-apa Suatu hari kita Karena lagi Nyambut aku Datang kan Kita makan berbanyak Berbanyak kan Terus pulang-pulang Yang cewek Kayak makan-makan Oh ngomel datang dari Bali Iya Jadi kayak Oh welcome Welcome ke rumah baru Anak baru dari Bali Terus kita Makan Dan salah satu temenku Ada yang punya mobil kan Terus dari Kita naik train kan Dari tempatnya tuh Terus Kalau dari train station ke rumah Kira-kira 10 menit 12 menit kan Terus yang cewek-cewek Naik mobil kan Naik mobil temen aku ini Sedangkan yang cowok-cowok Nyusul jalan kaki Terus Sampai rumah Itu rumahnya kan gede banget Sampai rumah Yang cewek-cewek Kita lantai 2 Gede banget Ada sekitar 6 kamar 6 kamar Ada 6 kamar Terus katanya lapangannya tuh Kayak bisa dipake lapangannya Bisa main bola coi Terus 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 kayak Kita yang cewek-cewek Belum nyampe Itu langsung duduk di ruang kamu kan Di tempat makan Terus kayak Kapan sih Aku ngomong dong sama mereka Ngapain sih kalian di sini Iya deh ke kamar Ah nggak ah Yaudah aku naik ke atas dong Kamar aku emang di atas kan Mau ngidupin lampu Terus yang cewek-cewek pada ngomong Eh Luna kamu serius Kok berani sih Emangnya ada apa sih Ah udahlah Terus yang lainnya Yang cowok-cowok dateng Yaudah Aku dengan Yolo Turun lagi dong Turun lagi ke bawah Dumpus ke mereka Jadi mereka semua gak ada yang berani naik gitu Gak ada yang berani Sampai cowok-cowoknya dateng Gak berani Ngidupin lampunya gak berani dong Terus kamu ngapain berani Terus kamu ngapain berani Kan aku gak tau coy Selama gak tau cerita Itu kita aman Gini gak sih Agus gak tau pun Gak mau Dah Setelah itu Setelah itu yang cowok-cowok udah berani Terus Aku nanya dong Eh emang Ini cewek-cewek Pada gak berani ke kamar Kenapa sih Coba dong Kasih tau udah cerita apa sih Terus salah satu temen aku cerita Itu dulu sempet Mungkin siang Siang hari loh tuh kejadiannya Yang kertasnya Nah Itu kayak Dia lagi di kam Lagi di ruang tamu Di atas kan ada ruang tamu Dia kayaknya lagi main game ya Iya katanya di kamarnya main game Oh iya di kamarnya Jadi ada temennya dia Temen siapa juga Temennya dia juga Namanya Surnat Iya Hai Surnat Jadi temen kita saling related lah ya Surnat itu temen kuliahku Terus Surnat temen kuliahku Sangkatan pangku Sangkatan pangku Sangkatan sama kita Terus dia tinggal serumah Sama Luna Tapi gak sekamar Iya iya Bisa aja Kalau kena KPU Kena KPI gue Terus Terus Katanya tuh lagi Lagi di kamar Lagi main game Lagi main game Lagi main game kan Dia kan nanya dota banget kan Terus dia pas Out of nowhere ya Itu kayak Ada dari printeran ini Printeran tuh di Di living room di atas kan Terus kayak Itu jalan dia Kertas-kertas HPS itu Itu terjajar api Ke kamarnya si Surnat Dari printer ke depan Ke kamarnya Surnat Dan itu berhenti di lemari Lemari bajunya Si Surnat Wow Itu cerita pertama Jadi aku kayak Ah si yang mana Ada sih si yang bolong Kayak gitu Terus mereka bilang Aku yang mana tau Cuma dia doang ada di rumah Siapa sih yang usilmu Kayak gitu ya Terus yang kedua juga Entah siapa ya Temenku salah satu dari mereka juga Dia tuh katanya Mau ngidupin lampu Ya gak sih Dia mau naik ke tangga kan Mau ngidupin lampu Dan ngidupin lampu Habis itu mati lagi lampunya Terus ada temenku yang dibawah ngomong Eh si Hini ngomong sama temenku yang dibawah Eh jangan bercanda dong Aku gak ada megang lampu Temenku yang dibawah Jawab kayak gitu Dia turun lagi Habis itu mau naik lagi Ngidupin lampu mati lagi lampunya Ya kan jadi kayak Terus gimana? Gak tau Gak tau dia kayak Oh yaudahlah bodo amat Cowok sih Cowok sih kayaknya Kayak gak terlalu peduli gak sih Semuanya gitu Kayak mungkin dia takut cuma Gengsir Iya sih Kalau aku jadi dia Ya udah lah Gak selalu di kamar Tapi kamarmu di atas? Ya enggak Kalau kamu jadi aku gak sih Lagi takut Kalau di kamar Merasa nyaman gak? Ya enggak Kamar sendiri Tapi kita gak gak tau Makanya kamarmu di atas tuh enggak sih Oh seru Serunya kamu tau ya Iya Pantus gak nyaman Nah aku juga dulu Kerja sering kerja malem kan Kalau Di sini tuh gak kayak di Indonesia ya Di Indonesia Kamu jam 12 itu jalanan masih terang Rumah tuh masih terang kan? Depan rumah Iya kan kalau di Indo makin malem makin rame Apalagi di Bali Terang lah lampunya Ini kalau di luar negeri Karena listrik mahal juga sih ya Kayaknya Atau gak ngerti juga Mungkin gitu Itu rumah itu gelap coy Karena aku tinggal di daerah Rumah-rumah tua Itu pokoknya malem-malem Yang hidup tuh cuma lampu jalanan door Rumah orang itu gak ada hidup lampu selesai Kita bilang gak ya Salamnya dimana? Ya udah deh namanya Kugara Kugara dia Jadi tinggal di Kugara Jadi kalau misalnya temanya dia Kabup Kugara itu Katanya dia Udah gak ada lampu Kalau keluar kerja Soalnya aku karena pemula ya Rumahnya gak ada lampu juga Rumahnya ada lampu cuma Sekedar lampu Lampunya kuning-kuning itu coy Tapi kayak lampu depan doang kan Bukan lampu dalam rumah Enggak Bukan lampu dalam rumah Terus terus Dan kamu gak pernah tinggal di rumah-rumah gitu ya Rata-rata orang gak pernah hidupin lampu loh Bahkan lampu di luar itu mereka gak hidupin Kayaknya ada Beberapa doang Itu tuh gak Ada yang kayak punya lampu Kalau kamu lewat itu biar kayak ada sensor gitu hidup sendiri Iya iya Itu nyebelin banget tuh pasti Serem banget coy Jadi disini ada tuh men Saya kayak hematnya mereka sama listri Mereka tuh gak tidak hidupin lampu Jadi mereka punya lampu yang kalau misalnya kita ada orang lewat baru hidup Itu kayak nyebelin banget sumpah Itu lah aku sering kejadian loh Kalo pulang jam 2-3 pagi Gitu Apa gitu mas Halloween Aduh aduh jangan deh Lalu itu rumah aku dari train station ke rumah itu sekitar Kalau jalan kaki ya 11-12 menit lah ya Itu kalau siang-siang kan gak kerasa Pendek lah rasanya Itu malem-malem itu kayak Jawa banget jalannya Abis itu aku kalau belum kerja Biasanya yang keluar dari station itu cuma 3-4 orang gitu Dan itu pun rumahnya mencar kan Gila Jadi aku gak ada temen sama sekali kan Itu Orang-orang pada takut yang keliatan nih Dicopet Gitu-gitu takutnya gak keliatan Takutnya yang Takutnya yang Takut gitu Takut hantu Takut hantu Kalo orang bisa timpon 3-0 kan Kalo hantu gak bisa timpon 3-0 siapa Siapa kamu? Bikin orang yang gila loh Kalo numpul Telfon orangnya Nah Jalan ke rumah aku itu juga Bukan rumahnya doanya Serem jalan Serem banget coy Pinggir jalan Lampu Itu lampu jalan Itu Kadang-kadang hidup Kadang-kadang gak hidup Bisa bayangin gak? Hidup kadang gak hidup Terus Jadi itu Dan itu juga di pinggir-pinggir jalan Itu ada pohon-pohon kan Itu serem coy Serem banget Nah itu Kadang-kadang aku sering lewat rumah Yang suka Ada lampunya Nyalah otomatis Nah dari sana Aku decide Beli skuter Skuter Tau gak Kayak 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 Aku decide beli itu Jadi tiap malem kalo pulang Aku gak lewat Apa sih Jalan-pinggir jalan Lelah tengah jalan Sekarang udah sepi Mudah aman Mudah aman Mudah aman ditabrak orang Pake headset loh Pake skuter Udah Ya tapi bahaya gak sih Kalo kita pake headset gitu Kayak Gatau kalo ada orang munti atau bagaimana Kadang-kadang aku suka tango loh kalo pake headset Tempat-tempat sendiri gitu Aku Lagunya tiba-tiba Tiga Gering gak sih Ada lagi Aku sering pulang kan Gila ketapan banget Ada rumah kan Ada rumah deket rumah aku Itu rumah tua banget Kayak penthouse gitu loh Iya Itu dia kayak ada Town hall Itu di depannya itu Kayak ada Balkon gitu kan Beranda gitu Itu Ada kursi goyang Ada pohon besar Ada kursi goyang depannya Kursinya goyang Gak ngerti Jadi aku tiap Jadi kursinya like actually goyang gitu Gak juga Gak tau kan Aku gak pernah putus kesana Tapi ada kursi goyang Kalo siang-siang kan gak serem Itu malem-malem tuh Rasanya kayak lewat rumah aku Manusia jenis apa tuh Kursi goyang dibawah pohon coy Ih serem Ini kan ada pohon gede Itu rumahnya di pojokan Itu ada pohon Ya ada apa sih kursi goyang Di rumahnya itu Ngeri gak sih Manusia abad keberapa sih Selalu Spesies Jadi siapa Jadi kayak Tiap melewatin itu tuh kayak Aduh Syukur-syukur mata minus ya Untung Ada untungnya Matanya minus Jadi kalo melihat Mungkin melihatnya Tia apa nih Ah orang lewat Kayak kayak gini Bayang-bayang Oh buta Gitu Padahal udah parno ya Terus nih Si Cika nih Temennya dia juga Temen kuliahku juga Namanya Cika Hai Cika Kalo nonton Nanti kita mau par 2 ya Jadi dia tuh pernah ceritain aku Dia pernah tidur sama temennya cewek Sebenernya Temennya ini punya pasangan Jadi kayak Mereka gak tidur bareng Dan si Cika takut Mas rumah cuma gak tidur bareng Takut tidur lo sama si cewek ini Jadi katanya si Luna ini Lemarinya itu tuh Gede banget Itu single bed Bisa masuk ke dalam lemari Serius Jadi single bed itu Katanya bisa masuk ke dalam lemari Jadi kayak Kalo Ada orang manusia Kalo pengen tidur Bisa tidur disana Serius Kalo ntar mayat Iya Makanya kita gak tau kan Gak pernah tau Kalo ada mayat Terus Malem-malem Mereka itu kayak Ada denger Ada yang bener-bener pintu Dari dalam lemari Pas dibuka Eh pas dihidupin lampunya Gak ada siapa-siapa Terus Katanya ada Ini kertas HVS gitu Berantakan Berantakan Mereka ceritain sama kamu Aku gak tau sih Cikanya cerita sebelum waktu itu Kayak 10 menit sebelum ujian Jadi gak konser Terus balik lagi ke ceritanya dia ini Kalo ini versinya Si Cika yang ceritain sama aku ya Si Surnat itu Jadi dia lagi main game Terus tiba-tiba internetnya mati Terus dia mati Dia turun ke bawah dong Melihat Oh mungkin kabelnya gini Jadi Si kabel ini Dia kelepas banget Dari powerpointnya Dia bingung dong Orang gak ada siapa-siapa di rumah Terus dia orang jahil mana Dia panggil-panggil gak ada orang Habis itu dia Ambil Apa Dimasukin balik Dimasukin balik Dimasukin balik Habis itu dia Mungkin tikus sekali gitu Nabra itu Terus lepas gitu Tikus mana ngesen Habis itu dia takut Dia takut Terusnya dia diem di bawah tuh Diem di bawah Nungguin Temennya pulang satu lagi Cowok juga kayaknya kalo gak salah Aku gak tau namanya Habis itu Kemudian cuma diceritain dong Diceritain Dia naik ke atas Pas naik ke atas Tiba-tiba lampunya mati Lampunya marah-marah juga tuh Habis itu Habis itu Atau Surya dia naik Surna dia naik ke atas Nggak tau Dia naik ke atas intinya Lagi Nah Jadi mereka itu Katanya si Cika Kalian tuh taruh printer Di Di lantai Jadi kita naruhin printernya tuh Sebenernya di Lantai Dulu waktu aku pertama kali Nampai di atas sih Terus Terus dia pindah kayak di tangga gitu Jadi antara lantai satu sama lantai dua Dia naruhin Ya intinya kayak Kamu naik Terus tuh ada di lantai Kalau di lantai dua kan Lantai dua Terus Kertas APS itu Kayak berantakan Tapi dia kayak Apa ya Berantakannya tuh rapi Kayak jejak kaki gitu Kayak buat kaki gini Gitu Nah Kertas APS itu Masuk ke kamar Arahnya Udah masuk ke kamar Belok ke lemari Which is lemari itu Lemari itu Lemari temen aku Dan mereka harus Katanya Mereka tinggal Di living room Bersama-sama Selama seminggu Dan aku belum ada ya Aku masih di Indonesia Lipis minggu atau lima hari Serius Iya Mereka tinggal di living room Cowok semua kayak Oh iya Kayak ikat asli Iya Mulai final Terus Aku juga diceritain sama Cika Katanya tuh Aku ada sempat diliatin Foto kamar mandinya Jadi kamar mandinya tuh Kayak Gelap Aduh Gelap Terus Warna merah Terus Kaca-kacanya Wastafelnya sih Itu kan ada kaca ya Kaca buat pilihan keluar kan Buat pilihan rumah tetangga Itu kan gak? Kalo aku membuka Itu ada peluang-peluang Tetangga punya peluang bambu Tetangga punya peluang bambu Serem gak? Serem gak? Jadi aku tiap mandi Aku selesai Biar Kan kita gak punya exhaust Gak punya exhaust kan? Ya rumah tua Kamu exhaustnya apa sih? Aku bodo amat Lagi winter nih Aku tutup jendela Gak peduli Mau sampe bergabut-gabut Kita pokoknya keluar dari Keluar dari kamar mandi Kayak dari sauna Pokoknya semua yang udah habis mandi Kayak dari sauna Itu keluar asap semua Cepain tuh juga soal tadi Ya apa Ada lorong di kanan kiri juga Oh iya Disini kayaknya Kalo aku yang betul aku Rumah disini tuh mereka Gak nempel tembok ya Gak kayak di Indonesia Nempel rumah tetangga Kalo disini tuh Kanan kiri tuh kosong Kayak ada Ada lorong gitu ya Lorong sendiri Kecil gitu Dan ini rumahnya Karena rumahnya Gak tau lah Zaman gak enak gitu Rumah-rumah serem gitu kan Dia dikelilingin kaca Dikelilingin kaca Terus juga Pake korden kan Kordennya tuh Korden rendah-rendahnya tuh Pake di rumah gitu Bisa ngebayangin gak? Parah sih Dan aku punya kebiasaan Kau Liat siang Pokoknya siap sore Sebelum ke kamar Aku selalu tutupin korden Padahal aku gak tidur di bawah Itu kordennya emang udah disitu Emang udah disitu Aku sampe Sampai temenku Masang sama aku Emu kok rajin Makasih tutup korden Iya soalnya kita bukit dong Ada yang lulus Atau lagi pengen Apa yang kebawa Bentar Maleskan Misalnya Mana Kacanya gitu lagi Oke deh Kayaknya Berhubung tidak kondusif Sepertinya ada gangguan Tapi ini dari yang bisa keliatan Iya ini gak keliatan Nanti kita lanjut lagi ya Part 2 nya tunggu si Cika balik aja Iya katanya si Cika ini dia lagi balik-balik Nanti kita buat dulu Oke thanks for watching Bye Oh wow Oh wow Oh wow